Hai guys, Mr. Rul disini Hari ini kita berada di Museum Volcano Center Ketepas Magelang Jadi Ketepas Magelang ini adalah sebuah daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan pemandangan alam yang indah terutama saat sunrise dan juga sunset Ketepas Magelang terletak di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut sehingga menawarkan pemandangan alam yang indah termasuk perbukitan, lembah, dan pertanian Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Gunung Urbabu, Gunung Merapi, dan Gunung Sumbing dari kejauhan Selain itu, latar belakang yang sangat indah ini menjadikan spot foto yang sangat populer di media sosial Nah, jadi ini aku lagi ada di lokasi museumnya jadi ini tuh tersimpan batu-batuan yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi jadi ini ada informasinya juga tahun berapa dan sebagainya dan ini tuh sangat edukatif banget ya jadi kalau kalian punya anak-anak atau mungkin saudara-saudara mungkin keluarga besar kalian juga kalau mau berkunjung ke tempat wisata dan juga untuk belajar itu Ketepas menjadi salah satu lokasi yang sangat aku rekomendasiin banget karena ini bener-bener edukatif banget ya dan juga ini menyimpan sejarah ya dari lokasi Ketepas itu sendiri Nah, kalau kita lihat pada sejarah masa lalu pada zaman kolonial Belenda guys, pada abad ke-19 Ketepas Magelang itu belum jadi tempat wisata jadi dulu itu dia masih kayak jalur kereta api gitu karena kan ini lokasinya di Magelang yang mana menghubungkan Yogyakarta dan juga Semarang Nah, daerah Ketep yang sangat curam ini dulu sempat kayak Belada itu kayak bingung gitu kenapa ini ya curam gitu kan jadi kayak mereka membangun jalan buntu akhirnya Belada membangun jalan buntu sebagai penghubung antara daerah Jogja dan Semarang di bukit Ketep ini kemudian pada tahun 1996 akhirnya Ketepas dikembangkan untuk menjadi observatorium Ketepa observatorium ini sendiri dilengkapi dengan teleskop modern dan musim sains interaktif dan juga saat ini ya sekarang ini jadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Jawa Tengah ya khususnya di Magelang karena gak cuman museumnya aja guys pemandangannya juga bagus ada juga kayak spot foto yang menarik ada kafenya, ada restorannya, souvenir shop kemudian ada skybridge, ada skywing dan juga ini pokoknya sangat-sangat rekomendasi banget deh untuk semuanya harga tiket masuknya sendiri untuk satu orang itu adalah Rp12.500 itu sangat terjangkau banget ya dan sekarang juga untuk diketepas sendiri kalau kita lihat nah ini nih, ini kita lagi naik ke bagian atas dan banyak sekali batu-batuan di biddingnya ini tuh kayak estetik gitu loh estetik ala-ala Gunung Rami ya kan, ini dari atas nih kayak ada 3D-nya ya ada 3D-nya disini bentuknya seperti ini ini adalah jalur evakuasi yang mungkin akan dilakukan ketika nanti ada terjadi erupsi dan ini foto-foto saat banjir lahar ya nah ini adalah kayak alur dari laharnya ketika nanti dia akan meletus ini udah di outdoornya dan ini bener-bener sejuk banget sejuk banget, aku senang banget di ada disini karena kan biasanya di Jakarta dan itu tuh banyak polusi dan disini tuh bener-bener bersih banget udaranya dan banyak spot foto yang menarik nih tadi kan aku udah bilang, foto-foto-nya sangat menarik karena ini emang lokasinya bagus banget nih ada yang background, terutama tuh backgroundnya backgroundnya tuh bagus banget nah untuk sampai di Ketepas Magelang ini ada beberapa jalur guys jadi tergantung ya kalian itu dari arah mana yang pertama kalau kalian dari Yogyakarta kalian bisa lewat jalur Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Ketepas nah jalur ini bisa ditempuh dari Yogyakarta menuju Magelang melalui jalan Wonosari lalu lanjut ke arah Temanggung melalui jalan Magelang sampai Temanggung setelah sampai di Temanggung melanjutkan perjalanan ke Ketepas melalui jalan Temanggung-Magelang itu rute yang pertama nah kalau lokasi daerah kalian itu ada di daerah atas daerah Semarang bisa menuju jalur yang kedua yaitu jalur Semarang, Ambarawa, Losari, Ketepas jalur ini bisa ditempuh dari Semarang menuju Ambarawa melalui jalan Semarang-Solo setelah sampai di Ambarawa lanjutkan perjalanan menuju Losari melalui jalan Ambarawa-Temanggung dari Losari lanjutkan perjalanan ke Ketepas melalui jalan Losari-Temanggung untuk yang ketiga mungkin kalian di daerah Magelang itu bisa lewat jalur Magelang Mungkit-Ketepas jalur ini bisa ditempuh dari Magelang menuju Mungkit melalui jalan Sleman-Magelang setelah sampai di Mungkit lanjutkan perjalanan ke Ketepas melalui jalan Mungkit-Temanggung nah jalur Jogja itu juga ada lagi guys jadi kalau ada dua tipe ya kalau yang tadi ini yang kedua itu jalur Jogja-Magelang Borobudur dan Ketepas jalur ini bisa ditempuh dari Jogjakarta menuju Magelang melalui jalan Jogja-Magelang setelah sampai di Magelang lanjutkan perjalanan ke arah Borobudur melalui jalan Magelang-Borobudur setelah sampai di Borobudur lanjutkan perjalanan ke Ketepas melalui jalan Dusun Ketep Desa Giripurno Kecamatan Borobudur semua jalur ini memiliki pemandangan yang indah dan sangat menarik terutama saat melewati perbukitan dan pegudungan di sekitar area Ketepas namun kalian juga harus memastikan ya kondisi kendaraan harus benar-benar aman gak ada ban dan gak ada barbotol dan sebagainya pokoknya karena ini jalurnya lumayan ekstrim karena kan naik turun bukit gitu kan jadi harus diperhatikan dulu kondisi kendaraan kalian masing-masing nah disini juga ada warung-warung yang menyediakan makanan ini adalah tempe kemul yang sangat populer di Ketepas ini benar-benar enak banget guys jadi kalau kalian kesini wajib banget makan gorengan yang satu itu karena di ketinggian Ketepas yang sedemikian rupa ya 1200 meter di dasar permukaan laut kalian bisa menikmati dengan sangat enak sekali sangat nyaman deh pokoknya mantap banget dan angin sepoi-sepoi dan nanti juga akan turun kabut guys disini tuh nah ini tuh kayak masih mending ya masih kayak kelihatan nah ini ini udah agak kayak sorian gitu udah turun kabutnya jadi semuanya tuh terhalang terus selimuti kabut jadi kita gak kelihatan lagi jadi kalau saran aku mending kesini tuh kayak sebelum sore gitu karena kalau kadang-kadang kabut udah turun itu udah gak kelihatan apa-apa nah ini adalah salah satu pasitas dari Ketep juga kita bisa kayak foto-foto 360 derajat sama keluarga kita ini membayar 15 ribu doang guys bisa dapet video yang estetik ini dan juga nanti aku akan spill ya kemarin aku sempet kayak nyanyi sedikit gitu di Ketep buat have fun aja sih jadi that's all ya untuk Ketepnya semoga bisa jadi referensi kalian untuk berwisata dan ya see you on the next video everyone selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati